Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Kapolri memunculkan banyak tanda tanya. Salah satunya tentang ini. Dengan adanya kasus ini, kita tahu bahwa indeks kepercayaan Kepala Putra Polri turun di bawah 50%. Adis Kadir tidak menjelaskan secara rinci sumber data yang dia sebutkan. Yang jelas, dalam beberapa waktu terakhir sejumlah survei dilakukan menggali seberapa percaya masyarakat terhadap Polri dalam kaitan penanganan kasus pembunuhan Brigader Yosua. Ini bisa kita gunakan untuk menyingkap omongan Adis. Survei Laboratorium Suara Indonesia dilakukan 13-21 Agustus 2022. Rilis yang kami terima sekadar teks seperti ini. Tidak ada rincian latar belakang responden, pertanyaan survei, dan diagram hasil survei. Hampir di seluruh aspek, mayoritas responden dalam survei ini memberikan tanggapan positif. Misalnya, 72,7 persen responden menilai Polri mampu melaksanakan tugas penyelidikan cepat dan tepat. Walau awalnya, ada sekelompok polisi ingin mengaburkan peristiwa tewasnya Brigader Yosua. Atau ini, terkait tingkat kepuasan publik. 27,8 persen responden sangat puas, dan 50,4 persen responden puas terhadap penanganan kasus Brigadir J oleh Polri dan kebijakan Kapolri dalam mengungkap kasus ini. Selain survei tersebut, ada juga survei dari indikator politik Indonesia, dilakukan 11 sampai 17 Agustus 2022. Dalam survei tersebut terungkap bahwa tingkat kepercayaan terhadap Polri sebesar 54,4 persen, menempati urutan buncit dibanding kejaksaan dan KPK. Ini turun dari semula peringkat teratas dengan tingkat kepercayaan 66,7 persen di bulan Maret 2022. Hasil survei ini menunjukkan mayoritas masyarakat tahu tentang kasus tewasnya Brigadir Yosua. Dan mayoritas dari yang tahu itu, sebagian besar cukup percaya, bahkan sangat percaya Polri akan menyelesaikan kasus tersebut secara jujur dan adil. Mayoritas responden juga cukup percaya dan sangat percaya Kapolri akan mengusut tuntas kasus tewasnya Brigadir Yosua dengan pembuktian ilmiah, sesuai arahan presiden. Tim khusus yang dibentuknya juga objektif dan transparan.